Terserahkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dari permohonannya terkait politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu Cilacap, sebaliknya termohon, dan bahwa sudah dapat membuktikan bantahannya terhadap beli pemohon aku, sehingga menurut Mahkamah dari permohonan Pemohon terkait dengan politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu Cilacap, alat tidak berdasarkan petugum. Buat terhadap beli pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miptah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa bukti P113 berupa video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV yang memberikan Gus Miptah, yang memberitakan Gus Miptah yang membagikan uang dengan gambar Prabu yang terbentang di belakang Gus Miptah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan sekretaris TKN Prabu Gibran, yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miptah membagikan uang merupakan aktivitas pribadi, karena Gus Miptah bukan merupakan relawan anggota atau pengurus partai politik atau tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabu Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabu hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabu. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti bawah selu yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miptah di Pamekasan, video bukti PK-187. Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan rapat pleno pimpinan bahwa Kabupaten Pamekasan untuk menilai lanjuti temuan video bukti PK-189. Berita acara pembahasan sentra kak kundu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya dibeluhkan pembuktian unsur pelanggaran pasal 523U Pemilu, berita acara pembahasan sentra kak kundu Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya bahwa subjek hukum tidak memiliki unsur sebagaimana disebutkan pada pasal 523U Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon, video bukti PK-191. Kemudian makam memeriksa bukti bahaslu dan bukti termohon berupa kajian bahaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran pasal 523U Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan atau tim kampanye Pemilu, video bukti T32 sama dengan bukti PK-192. Terhadap bukti dimaksud makam menceramati hasil kajian bahaslu Pemilu yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miptah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah kairul umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miptah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut mahkamah dan pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miptah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian, menurut mahkamah, dari pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran putih keuang yang dilakukan Gus Miptah adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalikan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblesan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan, Curug, Kota Serang dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti B115 dan 116 dan 118. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permohon aku telah selesai dan telah dilakukan pemutahan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T5D33. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membuat lantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa RSU menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk melakukan pemutahan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa RSU mengajukan bukti PK193 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani. Bahwa setelah Mahkamah meriksa dengan seksama dari pemohon jawaban termohon keterangan biak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon termohon dan bawaslu serta saksi bawaslu, ketangan bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terluka dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dari pemohon aku setelah Mahkamah memperiksa serat seksama bukti T33 berupa kronologi tentang pemutahan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug Kota Serang disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL maupun suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB melakukan pencoblosan dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 06 Kemanisan, kemudian kembali memberikan suara di TPS 07 Kemanisan yang oleh karenanya maka bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan permutahan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 07 Kemanisan hal ini sesuai dengan surat rekomendasi pengutahan suara ulang nomor 01 dan seterusnya 2020 dianggap dibacakan yang dibuat oleh bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug Pide Bukti T33 Mahkamah juga memeriksa bukti termohon berupa kronologi pemutahan suara ulang di TPS 07 Kemanisan yang ditandatang oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari bawaslu untuk pemutahan suara ulang di TPS 07 Kemanisan terkait dengan pemilihan anak-anak Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilihan anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah kemudian rekomendasi terbut diteruskan di bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang Pide Bukti T33 bahwa selanjutnya dilakukan pemutahan suara ulang di TPS 07 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 75 suara sebelum PSU 83 suara pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 130 suara sebelum PSU 149 suara pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 7 suara sama seperti sebelum PSU dengan telah dilakukannya PSU maka menurut mahkamah persoalan yang dilakukan oleh pemohon mengenai pemilihan lebih dari 1 kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 07 dan TPS 06 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon dengan demikian menurut mahkamah dari pemohon aku adalah tidak berlasan menurut hukum bahwa pemohon mendalikan berdasarkan siaran pers bahwa terdapat pemilih yang mencobros lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemutahan suara ulang pemohon mengajukan bukti P1.1.4 termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dari aku tidak jelas dan seterusnya dianggap diucapkan pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan atau dan atau pemutahan dan seterusnya dianggap dibacakan Bawaslu mengajukan bukti PK 1A sampai dengan bukti PK 5A dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jelani dan Heri Darmanto Bawas dalam makamah meriksa dengan seksama dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait bukti-bukti surat dan atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan makamah pertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pemilih mencobrol lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemutahan suara ulang oleh termohon pemohon mendasarkan dalilnya pada siaran pers Bawaslu Bawaslu, pide bukti B114 sama dengan bukti PK196 dalam dalilnya pemohon tidak menyebutkan lokus TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU dalam persidangan makamah pada tanggal 3 April 2024 makamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam siaran persnya kemudian Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja pengawas TPS dalam aplikasi siwaslu pide bukti PK1A data siwaslu 2024 atau pide bukti PK2A kompirmasi kejadian khusus penghutahan dan penghitungan suara ulang pide bukti PK3A kejadian khusus di TPS Kalimantan Timur pide bukti PK4A dari bukti Bawaslu mahkamah mendapat sebagian TPS yang terdapat pemilihan diulang pemilih-memilih lebih dari satu kali telah dilakukan penghutahan suara ulang namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu dimaksud bagaimana tindak lanjutnya Bawaslu dalam keterangan tertulis yang menerangkan bahwa termohon telah melaksanakan PSU atau PSL, PSS di 1521 TPS sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara sedangkan terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa dengan demikian untuk mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu dan termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali namun dalam siaran PSU Bawaslu disebut belum melakukan PSU sehingga persoalan TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan hal ini juga terkait dari tidak adanya dalil maupun bukti pemohon yang bergeberatan atas sebelum dilakunya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran PS Bawaslu pemohon hanya mendalikan mengenai pencobrosan dua kali di TPS-6 dan TPS-7 keluran kemanisan TPS aku tidak termasuk dalam siaran PS Bawaslu yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan makamah pada subparagraf 3.2.1.7 di atas dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti pemohon terkait dengan penelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu dengan demikian menurut mahkamah dari pemohon aku tidak belasan menurut hukum bahwa pemohon melalikan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar sebelumnya terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemutahan suara ulang di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman serta terdapat TPS yang nomornya terlebih berlebih yaitu TPS-901 sampai dengan TPS-905 pemohon mengajukan bukti PS-117 termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dari pemohon aku tidak benar dan tidak berdasar sebab dan seterusnya dianggap diucapkan termohon mengajukan bukti T34 sampai dengan bukti T40 biaya terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan buat terhadap dari pemohon Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya dianggap dibacakan Bawaslu mengajukan bukti PK-206 sampai dengan bukti PK-220 serta saksi UMI Ilyana bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama dari pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon termohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu keterangan Bawaslu beserta bukti putih yang diajukan dan fakta yang turkan dalam persidangan maka mempertimbangkan sebagai berikut buat terhadap dari pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Poromartani Kabupaten Sleman pemohon mendasarkan dalinya pada bukti P117 berubah keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 02 tahun 2023 tentang penetapan jumlah TPS dalam pemutakiran data pemilih pemilu 2024 yang mana dalam bukti dimaksud terdapat urean mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa dalam bukti P117 dimaksud pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Poromartani yang nomornya dinilai janggal oleh pemohon makamah kemudian mempertimbangkan Bantan Termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang pemohon maksud adalah TPS lokasi khusus untuk itu makamah memeriksa bukti termohon mengenai rekapitulasi TPS di lokasi khusus di Kabupaten Sleman Bidil bukti T37 sampai dengan T40 dan saksi Bawaslu Umi Ilyana yang menjelaskan bahwa terhadap terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang Pak Pano penomorannya mendasarkan pada surat ketua KPU RI yaitu diawali dengan nomor 901 dan seterusnya TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam pasal 179 ayat 2 peraturan KPI nomor 7 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan bahwa dengan demikian menurut mahkamah TPS yang pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalikan pemohon seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada kuat non adanya penambahan demikian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang mempemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan penghutan dan penghitungan suara bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut mahkamah tidak ada perusahaan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon sehingga dalil pemohon aku tidak berasan menurut hukum